Perguruan Sejati Jilid 16. Pengemis itu entah bagaimana bisa datang menemuiku tiga hari yang lalu, sejak itu ku tahu akan banyak kerepotan yang harus ku hadapi, nyatanya benar saja engkau telah datang atas petunjuknya. Pengemis itu benar-benar membuatku dongkol kedatanganku kesini tidak berniat mengganggu lociam poe, bila mana lociam poe merasa terganggu, sekarang juga aku keluar kata intiong giok. Hektometer, sekeluarnya engkau dari sini, tentu akan menceritakan kepada orang lain, mereka pasti datang dan membuatku pusing bukan aku bersumpah tidak akan mengatakan hal ini kepada siapapun aku sudah bosan mendengar sumpah-sumpah itu. Semuanya tidak ada yang manjur habis dengan kere apa lociam poe baru percaya hektometer, di dunia ini penuh dengan manusia-manusia rendah yang berhati keji, pokoknya aku tak bisa mempercayai lagi apapun yang dinamai orang aku sudah datang dan melihat lociam poe, habis harus bagaimana tanyanya. Hektometer kau kira dengan ilmu hiat sialengmu tadi itu, tak bisa aku membunuhmu kata si orang tua dengan mendelik. Usiamu masih muda tapi begitu sombong dalam mana tidak dihajar mungkin tidak tahu kalau di luar dunia masih ada dunia, sehabis berkata, lengannya menepak baju, tubuhnya segera merapung ke atas, tapi dengan cepat pula ia jatuh ke ranjangnya sambil merintih, wajahnya menjadi pucat keringatnya mengucur dengan dras tampaknya dia kesakitan sekali. Tiong Giok segera mendekati, lociam poe engkau kenapa tanyanya. Habis, selama empat puluh tahun aku melatih diri, tapi tak membawa hasil barang sedikitpun bangsa itu benar-benar jahat, aku dibuatnya tidak berdaya, aku tak bisa mengatakan apa-apa lagi, bunuhlah aku. Sebelum Tiong Giok membuka mulut, dari luar kamar terdengar suara ceng-ceng, Siao Chu Jin, adakah engkau melihat makhluk gaip itu? Perlukah bantuanku engkau membawa teman juga? Suruh mereka masuk. Aku lebih senang mati daripada memberikan ilmu liap hun sim hoat, ilmu hipnotis. Lociam poe jangan salah mengerti, kedatanganku kesini sekali-kali tidak menginginkan apa yang kau sebut liap hun sim hoat itu jangan berdusta. Tiga hari yang lalu pengemis itu menggedeng terus padaku, dan ku tolak mentah-mentah permintaannya, Kini dengan kera halus engkau mau ngelecehin aku, jangan harap lociam poe jangan khawatir, aku tak berbiat membohongimu, Kedatanganku kemari bukan menghendaki sesuatu darimu kata Tiong Giok. Sebenarnya sekarang pun aku bisa berlalu dari sini, tapi kulihat lociam poe sedang menderita sekali, selayaknya sesama manusia tolong menolong bukan? Jika lociam poe percaya, bolahkah ku bebaahkan dirimu dari penderitaan ini engkau siapa? Dan apa hubunganmu dengan pengemis itu culociam poe itu adalah sahabat baikku, kata Intiong Giok Seraya memperkenalkan diri dan menerangkan pula kedudukannya sebagai Chiang Bun Jin dari Tian Leong Bun. Mudah-mudah sudah jadi Chiang Bun Jin. Bagaimana dengan pek, King Hang beliau telah meninggal dunia ya lebih enak meninggal dunia tidak memusinkan lagi soal dunia yang kotor ini ya memang demikian. Tapi alangkah baiknya dalam hidup ini kita bisa membereskan diri dari dunia yang kotor bukan? Dengan begitu kita mendapat kestabilan hidup yang abadi, dan lebih menang daripada mati dengan begitu saja engkau masih muda tapi berpandangan sangat dalam, kata orang tua itu. Apa yang engkau katakan memang benar, tidak seperti ku ini biarpun menyendiri selama empat puluh tahun di dalam gua yang sunyi, tidak memperoleh kestabilan hidup itu, semua ini dikarenakan terkena tenaga jahat manusia iblis yang berhati binatang. Jalan darahku ini terkena totokan berat darinya, aku berusaha membebaskan diri dari siksaan ini selama empat puluh tahun, nyatanya sia-sia saja siapakah yang mencelakakan lociampoe soal yang telah lama tak usah kau tanyakan. Semua penderitaan yang kualami ini berdasarkan diri ketamakan diri, maka itu aku tak menyesal menderita seperti ini dapatkah ku tahu nama lociampoe biar ku sebutkan engkau tak berakal tahu soal diriku. Sekedar ingin tahu toh boleh bukan pernah engkau mendengar tiga pendekar daari perguruan sejati atau Kongbun Semkiat, tidak aku pun menganggap engkau tak berakalan tahu, kata orang tua itu, sewaktu kami mengembara di dunia keng ou mungkin engkau belum lahir di dunia. Kejadian ini sudah empat puluh tahun, Kongbun Semkiat sudah dilupakan orang, kalau begitu lociampoe pastilah salah seorang dari Kongbun Semkiat bukan orang tua itu tidak menjawab, Ia hanya tersenyum, yang dinamai tiga pendekar dari perguruan sejati terdiri dari seorang Hwasyo, seorang Nikou dan seorang Tojin. Kesemuanya bukan dari Tionggoan, Hwasyo itu adalah Kowicu dari Tibet bergelar Etiao Thaisu, Tojin itu bernama Futin Chiu dari Lam Hai, dan bergelar Liwe Chinjin, sedangkan Nikou itu dari Tiansan bergelar Hau Kisutai. Ketiga dari mereka ini jarang berhubungan satu sama lain, karena tempat tinggal mereka sangat jauh-jauh, entah bagaimana pada suatu hari ketiga-tiganya bisa bertemu di perjalanan. Kesempatan berkumpul ini tidak dilewatkan begitu saja, dipergunakan berdiskusi soal ilmu silat, masing-masing mengagumi satu sama lain, dan saling hormat menghormati. Di samping itu kami pun bersama-sama mengunjungi berbagai tempat yang kenamaan di Tionggoan. Sewaktu kami sampai di Telaga Siou mendapat dengar dari orang-orang Kang Ou juga ada dua bilah pedang mustika, satu bernama Hang Hiat berkhasiat mencegah segala kejahatan, dan satu lagi bernama Liwe berkhasiat mencegah api. Menurut cerita pedang itu jelmaan dari binatang air dan api, bukan saja sangat tajam juga bisa mencegah banjir maupun kebakaran. Tak kira pedang yang maha hebat itu mendatangkan bencana bagi Kong Gun Semkiat, orang tua itu diam saja tidak meneruskan lagi ceritanya. Kenapa bisa mendatangkan bencana ah jangan ngomong saja, bisakah engkau mengambilkan aku sedikit makanan oh bisa saja, nantikanlah sebentar, aku bisa menyuruh ceng-ceng mengambil keluar, tak usah keluar kata orang tua itu, ambil saja salju dan tanah itu, aduk-aduk biar halus sudah cukup. Selama 40 tahun aku sudah biasa makan dengan begini. Engkau jangan menganggap kotor, itu adalah akar dari pohon-pohonan yang mengandung khasiat menguatkan tubuh, sekali kemakan cukup untuk 10 hari Tiongjiok menurut permintaan orang tua itu. Kenapa lociam poe tidak mau meninggalkan gua ini aku menderita luka hebat, jika tidak tinggal di ranjang es ini siang-siang jiwaku sudah melayang Tiongjiok menganggukan kepala. Lalu bertanya lagi, Kong Gun Semkiat adalah orang-orang yang menyucikan diri bukan, kenapa bisa menderita bencana pedang wasiat itu? Walaupun mereka sebagai orang yang menempuh kehidupan sebagai orang suci, kalau pikirannya masih tamat tidak akan terluput dari penderitaan. Pikirlah pedang itu hanya dua, sedangkan mereka bertiga, bagaimana kira membaginya? Oh kalau begitu mereka memperebutkan pedang itu benar kata orang tua itu. Mulat pertama mereka bergirang hati, memperoleh pedang itu, belakangan menjadi pusing sendiri untuk membaginya. Karena itu masing-masing dam saja tidak memberi usul untuk membagi pedang itu, lama-kelamaan Hongri Su Tai jadi tak sabaran, ia mengajak It Piao Tai Su ke atas gunung Hang Hang San dan menegurnya, kita bertiga sedangkan pedang itu hanya dua, harus bagaimana membaginya dengan kira yang adil It Piao Tai Su tidak bisa menjawab, ia pun sedang pusing mencari daya untuk membagi pedang itu secara adil. Pikir Su Tai bagaimana baiknya It Piao Tai Su berbalik bertanya. Tidak ada jalan lain untuk membaginya, kecuali salah satu dari kita ini ada yang mati, kata Hongri Su Tai. On Mi Tuhut, kata It Piao Tai Su, sebagai orang suci mana boleh Su Tai mengeluarkan perkataan itu oh, kalau begitu Tai Su mau mengalah dan menyerahkan pedang itu pada kami tidak. Jika begitu kita harus bertanding untuk menentukan siapa yang berhak mendapatkan pedang itu bukan jika begitu Su Tai menginginkan terjadinya perkelahian bukan ini bukan saranku, tapi kehendak dari Fud In Chu. Kenapa ia menghendaki begitu, apa alasannya ia mengatakan Lih Wee Kiam cocok dengan gelarnya Lih Wee Chin Jin, maka pedang itu sudah harus jadi miliknya, sedangkan Hong Hiat Kiam harus dibagi antara Tai Su dan aku mendengar ini It Piao Tai Su menjadi guas. Pedang itu dapat bertiga seharusnya kira membaginya diruntingkan bertiga juga, kenapa ia berani memutuskan seorang diri? Dan apa kebiasaannya sampai berani mengambil langkah ini? Pokoknya aku tak setuju aku pun tidak setuju sarannya itu, maka mengajak Tai Su kemari untuk merunding, tak ada perundingan lagi, mari kita temukan dia, dan tanyakan langsung apa maunya kalau kita tak setuju atas sarannya. Kita sama-sama sebagai pemeluk agama Buddha, bila mana dilihatnya kita bekerja sama dianggapnya memusuhi dia yang berlainan agama bukan? Dia bisa mengatakan kita orang sentimen agama semua ini karena kesalahan dia, tidak ada sangkut pautnya dengan agama jika Tai Su menganggap dia salah, apakah salahnya kalau kita singkirkan? Agar tak ada bencana di hari kemudian mendengar ini etiao Tai Su menggigil ketakutan. On mit suhut serunya, dalam keadaan terpaksa apa salahnya kita membunuh, jika tidak demikian kita akan dibunuhnya etiao Tai Su masih dam saja, sedangkan hou kisu tai menghasut terus membuat etiao Tai Su menurut juga perkataan ikau itu. Dengan cepat mereka kembali ke tempat bermalam untuk menyingkirkan food in cuh. Tak kira yang disebut belakangan telah mendengari apa yang dikatakan mereka dengan jelas. Maka itu dengan tak pikir panjang lagi, sudah mendahului pulang dan membawa kabut kedua pedang pusaka. Hal ini membuat Hou Ji maupun etiao menubruk angin, mereka semakin gusar bersama-sama melakukan pengejaran. Sesampainya di dekat gunung Hoai Giyok San baru berhasil mencandaknya, saat itu terjadi perkelahian hebat, akhirnya bagaimana tanya Tiong Giyok. Di antara tiga jago itu kepandainya berimbang, tapi dengan satu lawan dua sudah pasti yang satu tidak akan menang kata si orang tua, tapi dengan mengandalkan kedua bilah pedang pusaka itu, Itiao dan Hou Ji kena dilukai juga dan membuat food in cuh berhasil keluar dari kepungan dan kabur. Mereka tak berhasil merampas pedang itu, setelah mereka mengasuh terus berputar-putar di sekitar pegunungan itu selama tiga hari tiga malam untuk mencari jejak dari Tojin itu, tapi selama itu juga usaha mereka tidak membawa hasil. Food in cuh tidak diketemui, Taisu sebaiknya kita cari berpencar, dengan sendiri-sendiri jika bertemu mana bisa menundukannya, buktinya dalam kepungan kita berdua bisa meloloskan diri, kata Itiao mengingatkan kejadian baru lalu. Ia hanya mengandalkan pedang pusaka itu, andai kata mengandalkan kepandainya saja, satu lawan satu belum tentu ia bisa menang benar jawab Itiao Taisu. Tapi pedang itu masih berada di tangannya untuk inilah kita harus menyatukan kedua kepandain kita untuk mengalahkannya, maksudmu bagaimana kita saling tukar ilmu. Itiao tidak segera menjawab, ia termenung sejenak, akhirnya dengan berat ia menganggukan kepala juga, untuk menghilangkan bencana di kemudian hari aku bersedia saling menukar ilmu. Akan tetapi, dalam hal ini Taisu tak perlu ragu-ragu, aku bersedia memberikan dahulu ilmu yang aku miliki, Itiao Taisu menjadi malu hati sendirinya, tak usah begitu, aku sebagai laki-laki sepatutnya memberikan dulu kepadamu, menerima barulah belakangan. Ho Chi Su Tai tak mau menerima tawaran itu, ia pura-pura adil dan jujur. Aku tak mau menerima caramu itu, untuk keadilan, baiklah kita main tebak-tebakan, yang menang boleh menerima dulu pelajaran dan yang kalah itu harus belakangan, Itiao Taisu menganggukan kepala. Hou Chi segera memungut batu dan mengepalnya, lalu meminta kawannya menebak batu yang digengam itu ganjil atau genap. Tanpa banyak pikir Itiao Taisu menebak ganjil tapi ternyata genap, 1-0 keadaan buat Hou Chi. Waktu giliran Itiao yang menggengam batu Hou Chi dapat menebak, kemenangan ada pada Hou Chi. Itiao Taisu tahu bahwa dirinya dicurangi, tapi ia tak peduli, dengan patuh ia memberikan pelajaran kepada kawannya itu sejujurnya, kenapa curang tanya Intiong Giyok. Ya, sebab waktu Itiao berhasil menerka batu yang digengam itu, Hou Chi menggunakan ilmu dalamnya memecahkan batu itu, sehingga jadi ganjil mula pertama Itiao membiarkan atas kecurangannya, dengan jujur menurunkan ilmunya itu kepada kawan itu, dan sewaktu tiba giliran Hou Chi memberikan pelajaran, terbukalah kedok kejahatannya. Waktu itu Itiao disuruh bersemedi, ia menurut saja tanpa curiga, saat inilah dengan tiba-tiba Hou Chi menurunkan tangan jahat. Ha, sekarang ku tahu Lo Chi Mpue lah salah satu dari konggun Semkiat yang bernama Itiao Taisu. Bukan engkau benar lalu kenapa Lo Chi Mpue bisa berada di dalam gua ini waktu ia menotok diriku? Aku menggunakan ilmu dalam, menghentikan aliran nafas, tubuhku menjadi dingin, dan dikiranya sudah mati. Ditinggalkan olehnya begitu saja. Aku berusaha memulihkan lagi tenagaku, dan berhasil mendapatkan gua ini, aku diam di sini sambil menyembuhkan luka yang diderita akibat totokan mautnya itu, kecuali itu dengan carry yang kebetulan aku mendapat dua serangka pedang. Nah ambillah, ku simpan di bawah balai-balai itu. Dengan cepat Intiong Giyok mendapatkan kedua benda itu. Coba masukkan pedangnya ke dalam serangka ini, cocok atau tidak bukan saja cocok, memang serangkannya kedua pedang ini, kata Intiong Giyok. Ya mereka telah berpisah selama 40 tahun dan baru bertemu kembali, kata Itiao Taisu. Bolehkah engkau menuturkannya, bagaimana pedang-pedang ini didapat dengan singkat Intiong Giyok menceritakan jalannya mendapatkan pedang-pedang itu? Itiao mengangguk-anggukan kepala sambil mengeluh perlahan, seperti dugaanku semula, ia mati juga, siapa dia fut incu, kata Itiao Taisu. Karena luka-lukanya itulah ia menemui ajal. Tapi ia tidak segera mati, melainkan menyembunyikan diri dulu di dalam gua ini, karena kedua serangkaku dapat di sini, setelah itu pasti ia tahu bahwa jiwa tidak akan tertolong lagi, lalu membunuh diri di dalam danau itu, karena pedang-pedang ini fut incu meninggal dunia dan Taisu sendiri menderita selama 40 tahun bukan? Kesemua ini adalah kerjaan hoki yang dengki itu pikirku semua itu karena nasib kata Itiao Taisu, kini aku bisa bertemu denganmu, karena nasib juga bukan? Kedua serangkaku pedang ini kuhadiahkan kepadamu. Aku mengharapkan dengan kedua pedang ini engkau bisa membasmi orang-orang jahat dan menegakkan keadilan demi kesejahteraan rakyat banyak, atas pemberian lociampoe ini kuhaturkan banyak-banyak. Terima kasih, kata Intiang Giok, di samping itu dapatkah aku melakukan sesuatu untuk dirimu sendiri apa yang bisa kau lakukan pada diriku mengobati luka ciampoei ku rasa luka ini sangat parah sekali, sia-sia saja diapakan juga, buktinya selama 40 tahun ku obati, sedikit pun tak membawa hasil segalanya tergantung nasib bukan? Apa salahnya kalau mencobanya apa yang kau miliki, sampai berani berkat begitu aku pernah mempelajari ilmu hiat sialeng dan lain-lainnya apa tanya Itiao dengan kaget, sudah taraf apa kepandayanmu itu lebih kurang 70% coba kau mundur beberapa langkah, dan gunakan ilmu itu pada balai-balai es ini. Tiong Giok mundur beberapa langkah, lalu mengangkat tangan melancarkan hiat sialengnya ke arah balai-balai es terdengar bunyi keras memenuhi gua itu, balai-balai es itu menjadi hancur dibuatnya, kini ku minta Taisu mengendurkan tulang-tulangmu, dan pencarkan hawa di darah, aku akan mulai dengan pengobatan, Orang tua itu baru mau menurut setelah menyaksikan kehebatan pemuda kita, Tiong Giok segera melakukan pengobaran dengan cepat, mula-mula ia menotok dulu 32 jalan darah Taisu itu, lalu dengan telapak tangannya ia menyalurkan tenaga dalam kepunggung seng Taisu. Tak selang lama, Tiong Giok menjadi mandi keringat, disusul dengan terlihatnya uap putih mengepul dari ubun-ubunnya, ia bekerja dengan sekuat tenaga. Sedangkan Itiau yang pucat mulai terlihat segaran, mukanya menjadi merah seperti darah, napasnya pun memburu keras. Tapi sekejap kemudian warna merah itu hilang dan menjadi dadu napasnya pun tenang kembali. Sedangkan Tiong Giok melepaskan kedua tangannya, seolah-olah tubuhnya menjadi kosong dan lemas, ia duduk memulihkan tenaganya yang hilang dengan bersemadi. Sedangkan Itiau menjadi pulas dengan nyenyaknya. Suasana di dalam gua itu menjadi sunyi, hanya napas mereka yang terdengar. Satu jam kemudian, tampak Itiau Taisu bangun terlebih dulu, sedangkan Tiong Giok masih tetap memeramkan matanya. Huo Siu itu menggerak-gerakan tubuhnya, segala sakitnya tidak terasa lagi, dengan gerang ia tesenyum kepada pemuda kita. Lalu mengangkat tangannya dan menepuk ke arah ubun-ubun Tiong Giok. Sesudah itu dari salah satu sedut gua ia mengeluarkan sebuah bun telan, itulah pakaian kuningnya. Di samping itu terlihat pula sejilid buku kecil. Ia mengenakan pakaiannya itu dan menyelipkan buku kecil itu ke dalam saku Tiong Giok. Dengan perasaan berat ia meninggalkan gua itu. Chiu Cheng Cheng sedang cemas menantikan di mulut gua, tiba-tiba ia melihat berkelebat sesosok bayangan, dikiranya In Tiong Giok. Maka ia menyapa, Xiao Chu Jin, engkau, sesudah tegas, ia menjadi heran, karena yang berada di depannya adalah seorang Hua Siu Tua berjubah kuning. Ia menjadi kaget dan segera membentak. Hua Siu Tua, siapa engkau? Coba saja engkau perhatikan, siapa aku? Kata Itpiau sambil tersenyum. Chiu Cheng Cheng mengawasi dengan kedua matanya, tiba-tiba saja ia merasakan sesuatu yang tidak beres setelah pandangan matanya bentrok dengan sinar matu, tajam Itpiau. Anehnya ia menjadi limbung, dan hampir-hampir tak kuat berdiri, tubuhnya terhuyung-huyung beberapa langkah ke belakang. Pancaran matu Itpiau yang tajam mencecer ke arah Cheng Cheng, begitu kuat dan tajam membuat Cheng Cheng linglung dan tak sadar. Cheng Cheng terpengaruh sinar gait pancaran matu Itpiau, membuatnya tak berdaya sama sekali, karena dirinya sudah terpengaruh kebaiban itu. Itpiau mendekati dan menepuk pundaknya sambil berkata dengan perlahan, apakah engkau kenal dengan ku Cheng Cheng menganggukan kepala ya aku kenal bagus kalau kenal, dan siapa namamu? Nama ku Chiu Cheng Cheng engkau anak yang baik, kata Itpiau, kemarikan tangan kanan bunak Cheng Cheng segera menjulurkan tangan kanannya. Dan Itpiau memeriksanya dengan teliti. Engkau adalah orang pertama yang kutemukan sejak bebas dari penderitaan selama 40 tahun. Maka itu akan ku berikan sedikit tanda matu padamu, sayang aku tak memiliki apa-apa saat ini. Dilihat dari tanganmu, biarpun masih muda, engkau berbakat besar dan berjiwa setia, setelah berdiam sejenak, ia mencopoti sebuah kancing dari jubahnya yang terbuat dari batu kumala. Benda ini tidak berarti apa-apa, hanya merupakan tanda matu dariku. Soal si Yau Chiu Jinbu tak usah engkau risaukan, ia sedang mengasuh, sebentar lagi ia bangun, diam-diamlah di sini menantikannya ya aku mengerti, jawab Chiu Cheng Cheng. Nah, duduklah di sana, kata Itpiau Taishu. Apalah yang diperintahkan Itpiau selalu dituruti Cheng Cheng, karena Huasyu itu dengan kekuatan matugaibnya yang mengandung daya hipnotis, sudah menundukkan si gadis itu. Ilmu sejatiku masih hampuh, sayang diriku sudah begini tua kata Itpiau dan terus melangkah keluar. Tak selang lama Cheng Cheng sadar dari mabuk ia celingukan keempat penjuru tapi keadaan tetap seperti semula, bayangan Itpiau Taishu sudah hilang dari pandangan matanya. Ia diam sejenak, mengkonsentrasikan pikirannya, mengingat-ingat apa yang dialaminya tadi. Ia jadi ragu, apakah kejadian tadi merupakan kenyataan ataukah impian? Tapi kancingku malah yang berada di tangannya masih tetap ada. Semua itu adalah kejadian benar-benar. Tapi kemana perginya Huasyu itu? Dan kenapa ia tidak bisa mencegahnya? Kini ia ingat sedang mengawalin Tiong Giyok. Hatinya menjadi kaget, mengingat keselamatan Xiao Chujian itu, cepat-cepat ia masuk ke dalam. Keadaan di dalam tetap tenang seperti tadi. Hatinya menjadi lega setelah melihat Tiong Giyok yang sedang semedi, tanpa kurang suatu apa. Ia dianggi sampingnya tanpa bergerak-gerak. Tak selang lama, Tiong Giyok telah selesai melakukan semedi-nya. Ia membuka matu dan melihat Cheng Cheng berada di sampingnya. Segera ia bertanya dengan nada heran, apakah hengkau melihat seorang Huasyu tua-Huasyu tua yang kurus itu benar? Kemana dia pergi? Dia sudah pergi ah, lociampu ee itu kenapa bergegas-gegas meninggalkan tempat ini kat Tiong Giyok. Ciu Cheng Cheng memperlihatkan kancingku malah pemberian Huasyu itu, sambil menuturkan apa yang dialami nyata di secara jelas. Oh, tentu ia menggunakan ilmu liap huntai hoat, semacam ilmu hipnotis tingkat atas, mengawasi dirimu. Di luar masih ada ya lociampu ee dan ayahmu yang menjaga gua, ku kuatir terjadi selah paham dengan Huasyu itu. Mari kita tengok segera ia mencelat bangun dan berlari keluar diikuti Cheng Cheng dari belakang. Begitu mereka sampai di luar, meti mereka melihat Yao Qian Chee dan Chiu Kong sedang asyik mendengkur-dengkur dengan nyenyaknya. Di samping itu tampak juga tujuh-delapan mayat yang berserakan di depan gua, dari pakaian mereka dapat dikenali, itulah pengawal-pengawal dari Pok Tian Pang. To'agu sedikit pun tidak menderita luka, hanya saja tertotok urat pulasnya. Tiong Giyok segera membebaskannya. Begitu ia bangun To'agu segera menanya. Mana Huasyu tua itu justru aku mau menanya, apa yang sudah terjadi di sini tanya Tiong Giyok. Oh, tidak apa-apa, hanya beberapa kurcaci ini datang ke Ma'ari, mereka berkelahi denganku, sedang asyiknya. Tiba-tiba tampak seorang Huasyu tua, muncul dari dalam gua. Entah bagaimana kedua orang tua ini dibuatnya menjadi penurut sekali, sedangkan aku segera merintangi jalannya. Huasyu itu tersenyum kepadaku, aku tak memperdulikan, segera menusuknya dengan pedang. Ia sangat luar biasa, hanya sekali kebut. Senjat ini jadi buntung, Huasyu itu tidak menyerang, ia hanya tersenyum terus dan menatap dengan matanya. Aku pun mendelik terus, engkau adalah manusia pertama yang berhati polos, hingga liap huntai hoa tak mempan pada dirimu. Maukah kau menjadi muridku engkau sangat beruntung kata Tiong Giyok. Hektometer, apanya yang beruntung kata To'agu, kau kira aku mau menjadi muridnya? Tidak. Sedikit pun tidak mau memang kenapa? Ia adalah seorang luar biasa yang berilmu tinggi sudah tentu aku tak mau. Kenapa ia mengatakan polos? Kata ini sangat ku benci. Dulu ibuku memberikan pakaian polos untukku, sedangkan ibunya Asam membelikan pakaian berkembang pada anaknya, nyatanya pakaian berkembang lebih bagus dari yang polos. Maka itu, begitu ia mengatakan polos padaku, aku membalas mengatakan dia bodoh. Hwasio itu tidak marah, ia tersenyum terus dan mendesak terus kepadaku, mau tidak mau menjadi muridnya, aku tetap tak mau sayang, kata Tiong Giyok. Ya, sayang kesempatan ini sudah sia-sia andai kata mau mempelajari ilmu itu, aku tak mau belajar darinya, aku lebih senang belajar darimu ilmu liap hun tai hoat adalah ilmu kepandaian tunggalnya, aku tak bisa memberikan ilmu itu kepadamu tapi Hwasio itu mengatakan engkau pandai ilmu itu. Ia mengatakan begitu tanda tanya ya, waktu ia berlalu berkata begini padaku. Jika engkau tak mau menjadi muridku, aku tak memaksa, mungkin bukan jodoh, untung sia ucu jinmu sudah memiliki ilmu ini, dan engkau bisa belajar darinya benar-benar. Ia berkata begitu lelah, mas bohong. Sebab percaya omongannya itu, aku menjadi lengah dan ditotok olehnya, selanjutnya apa yang terjadi aku tak tahu. Tiong Giyok menjadi bingung memikirkan perkataan To Agu, tapi dengan cepat ia menjadi sadar, cepat ia merogos akunya, dan benar saja ia mendapatkan buku kecil. Dengan judul ilmu liap hun tai hoat, ah, lo ciam poe itu, seolah-olah tidak mau menerima budi dariku, ia membalas memberikan ilmu pusakannya kepadaku, tengah hari teriknya matahari bukan buatan di jalan raya tampak empat laki-laki tua dan muda beserta seorang gadis, dengan kudanya yang sudah letih sedang melanjutkan perjalanan dengan perlahan. Rombongan ini bukan lain daripada Tiong Giyok dan kawan-kawannya. Sewaktu mereka memasuki perjalanan gunung, segera berhenti dan membawa kuda meeka mengasuh di tempat teduh. Dengan matanya yang tajam Tiong Giyok mengawasi ke atas gunung. Lihatlah di atas itu ada sebuah solokan kecil, kalau kita menyusuri solokan itu dan terus memutar ke sebelah timur, akan tiba di kampung halamanku, dengan metel, tunggalnya yang tajam Ciukong menatap ke arah yang ditunjuk. Ya, kelihatannya sangat dekat, tapi kalau dijalani cukup jauh. Sebaiknya kita istirahat agak lama sebenarnya aku tak sabar lagi, ingin sekali sampai di rumah tapi kalau yang lain sudah letih, lebih baik istirahat dulu, kami tidak letih kata Yau Kian Chee, yang letih adalah kuda-kuda ini ya, ku tahu. Kuda-kuda ini sudah lemas sekali kata Tiong Giyok. Tok Agu memberi minum kuda-kuda itu, sedangkan Tiong Giyok mengobrol dengan Ceng-Ceng. Ciukong berjalan-jalan ke atas bukit mengawasi keadaan sekeliling dengan cermatnya. Tampak wajahnya sangat serius sekali, seolah-olah ada sesuatu yang dianggapnya tidak baik sedang membayangi rombongan mereka. Waktu ia turun Yau Kian Chee segera menegurnya dengan kelipan mata. Ciukong tidak menjawab, ia mengeluarkan tiga jari dan terus duduk di rumput. Tambah dua lagi tanya Yau Kian Chee. Ya, jawab Ciukong, keduanya adalah wanita muda. Adakah mereka mengikuti kemari? Mereka telah memotong jalan dan sudah berada di depan kita. Agaknya mereka sudah tahu tempat tujuan kita manusia. Tak tahu mati ini bandel, kita harus membasminya sampai habis. Kalau begitu baiknya aku pergi duluan, menghajar mereka, kata Yau Kian Chee. Minta pendapat Ciukong. Tak usah repot-repot, tiba-tiba saja Tiong Giok bersuara. Segala kurcaci begituan tak perlu diladeni oh, kiranya si Yau Chu Jin sudah tahu kata Ciukong dengan kaget. Sejak kita meninggalkan gua, mereka telah membuntuti kita. Hanya saja tak kuhiraukan, kami tidak menguatirkan mereka menyerang kita, yang kupikir adalah keselamatan orang tuamu kata Ciukong. Aku mengerti keselamatan lo Cian Pue, tapi ku yakin mereka tidak menurunkan tangan pada saat ini kata Tiong Giok. Selama tiga tahun aku mengembara di dunia Kang O, ras rindu pada kampung halaman besar sekali, ingin secepatnya sampai di sana, di samping rindu yang luap-luap, rasa cemas pun sangat mengganggu perasaan hatiku. Pikirlah, andai kata aku sampai di rumah, kedua orang tuaku, misalnya sudah dianiaya kaum Pogtian Pang semua ini merupakan hukuman batin untuk seumur hidupku, ai, semua tak dapat ditutup-tutupi dengan omongan maupun senyuman, jika kaum Pogtian Pang berani mencelakakan kedua orang tuamu yang tak berdosa itu, segera kita satroni markas besarnya dan kita basmi sampai ke akar-akarnya, kata Ceng-Ceng. Ah, engkau anak kecil tahu apa. Andai kata apa yang telah dipikirkan Siow Cujin menjadi kenyataan, biarpun semua kaum Pogtian Pang dibasmi habis, rasa duka itu tetap takkan hilang, kita hanya berdoa janganlah itu terjadi baik buruknya belum bisa ditentukan. Setibanya di rumah baru bisa kita ketahui dengan jelas. Sebaiknya marilah kita lanjutkan perjalanan To Agus segera menuntun kuda, Yau Kian Ceng mendahului yang lain, menjeplak tunggangannya. Aku jalan dulu, sebelum Tiong Giyok menjawab, ia telah melarikan kudanya dengan cepat. Tiong Giyok menggelengkan kepala, dan terus mengajak yang lain melanjutkan perjalanan. Setelah melalui belasan li, mereka segera melihat sebuah sungai dan sebuah gedung. Jembatan kecil yang menghunungi kedua tepian masih tetap seperti dulu, demikian juga singa-singaan batu masih tetap berada di tempatnya, keadaan kampung halaman Tiong Giyok ini masih seperti dulu, sedikit pun tidak mengalami perubahan. Bedanya, kalau dulu di sungai ini banyak anak-anak nakal yang mandi dan menangkap ikan, kini sunyi sepi tak terlihat barang seorang pun. Dengan air mati mengambang, Tiong Giyok mengawasi rumahnya, kudanya di bedal ke arah pekarangan rumahnya. Setibanya di jembatan kecil dirinya disosong Yau Kian Chee dan seorang tua. Begitu ia mengawasi, Tiong Giyok segera mengenali orang tua itu Inhok adanya. Sekejap itu, membuatnya tak tahu girang entah sedih, segera ia lompat dari kudanya dan berlari kecil, menubruk orang tua itu. Dengan suara bergetar menahan sedih berkata, Inhok, masih kenalkah denganku Inhok mengucak-ucak matanya. Oh, Kongcu, Kongcu sudah kembali, tiga tahun telah berlalu, akhirnya engkau kembali dengan selamat. Bagaimana keadaan ayah dan ibuku engkau telah terlambat, belum habis mendengar perkataan yang diucapkan Inhok, wajah Tiong Giyok telah menjadi pucat pasi, tubuhnya menggigil tidak keruan dan hampir-hampir ia jatuh duduk. Untung Ciu Kong dan Ciu Cheng Cheng berlaku tangkas, mereka segera memayang Xiao Chujin dengan serentak. Tenanglah, tenanglah Xiao Chujin, kata Yau Kian Chee. In Tiong Giyok menguatkan diri, air matanya berderai turun, dengan suara parau ia berkata, Sudahlah makah? Dan apa sebabnya sejak Kongcu meninggalkan rumah, kedua orang tuamu menjadi sedih, mereka memikirkan terus dirimu siang dan malam, akibat ini mereka menjadi sakit, dan berpulang ke alam baka susul menyusul, kenapa tidak digantung teng putih tanda berduka cita tegur Tiong Giyok. Loya memesan jangan memasang teng itu apa sebabnya, dapatkah kau tahu sebelum meninggal Loya membubarkan pengawal-pengawal, lalu meminta jenazahnya dikubur bersama-sama Hujin menghadap ke jalan gunung. Artinya mereka menantikan kedatangan Kongcu kembali Tiong Giyok menangis dengan sedih, demikian juga yang lain tak bisa menghibur Xiao Chujinnya, mereka malahan turut meneteskan air mata. Sudahlah jangan terlalu bersedih, kedua orang tuamu sudah berusia lanjut lambat laun akan meninggalkan dunia ini. Sebaiknya Kongcu berjarah ke makam mereka sekarang juga To'agu menuntun kuda-kuda ke dalam pekarangan, lalu mengikuti jalan lain menuju ke kuburan orang tuanya Tiong Giyok. Kuburan itu letaknya di belakang bukit, menghadap ke jalan gunung. Di kedua sisinya terdapat dua kupel, dari sini bisa melihat setiap orang yang mau datang ke rumah. Tiong Giyok mengawasi kuburan orang tuanya dengan sedih, sedangkan Inho menyiapkan peralatan sembahyang. Bentuk kuburan itu membuat Tiong Giyok heran, karena lain dari kuburan biasa, sebab kuburan itu mempunyai pintu di sebelah sampingnya, hal ini membuatnya tak habis mengerti. Sehabis selesai sembahyang ditanyanya Inho, kenapa kuburan itu berpintu? Dan siapa yang membuatnya kuburan ini? Aku sendiri yang membuatnya dikarenakan belum dilakukan upacara penguburan secara layaknya, maka kubuatkan pintu agar mudah memindahkan peti itu. Jika Kongcu mau melakukan upacara penguburan pikir Tiong Giyok apa yang dikatakan Inho memang masuk akal, maka ia tidak bertanya lagi. Sekembalinya di rumah, cuaca telah menjelang senja, dua pelayan datang menemui In Tiong Giyok. Yang satu dikenalinya sebagai pelayan ibunya yang bernama Tiong Giyok, sedangkan yang satu lagi tidak dikenalnya. Pelayan baru itu memperkenalkan diri sebagai lima dan baru masuk kerja menemani Tiong Giyok setelah Tiong dan Yonya rumah meninggal dunia. In Tiong Giyok tidak menyelidiki terlebih dulu, sehabis makan ia memanggil Inho datang ke kamarnya. Inho katakanlah dengan sejujurnya, apakah kematian kedua orang tuaku itu benar-benar dikarenakan sedih dan sakit? Apa yang ku katakan adalah benar setelah menderita sakit? Tidakkah mereka berobat? Sudah tentu mereka berobat. Aku sendiri yang memanggil Tawiyo Eye dari kota, menurutnya penyakit mereka tidak bisa baik lagi, nyatanya benar juga, berbungkus-bungkus obat diminum mereka, tapi tak membawa hasil, siapa dulu di antara mereka yang meninggal dunia hujan dulu yang meninggal, semalam kenudian baru loya, begitu berdekatan akan waktunya itu, sejak aku pergi, pernahkah orang-orang Goliu Chung datang ke sini Inho menjadi kaget, ini, ini, di kamar ini hanya kita berdua, Dua, katakanlah jangan ragu. Ragu sejak kita berpisah di sana, pernah ada yang datang kemari, kejadian ini membuat kedua orang tuamu sangat cemas dan khawatir sekali, Inho tidak melanjutkan perkataannya. Telinga Tiong Giok yang tajam, mendengar tarikan napas halus dari jendela, ia mengerutkan alis, siapa bentaknya? Tidak terdengar jawaban. Tiong Giok membuka jendela mengawasi keluar, ia tidak melihat sesuatu apa-apa. Tiong Giok membuka kursinya. Inho tak usah takut, tuturkanlah terus apa yang terjadi sejak saat itu tidak terjadi apa-apa lagi, maksudku selagi Toya dan Hujin belum meninggal, setelah mereka meninggal terus terang orang-orang Pok Tianpang pernah, perkataan Inho menjadi putus dengan terjadinya kegaduhan di luar kamar, seolah-olah ada yang berkelahi. Engkau diam-diam saja di sini, aku mau melihat apa yang terjadi di luar. Begitu ia berkata tubuhnya pun telah mencelat keluar melalui jendela. Sebelum ia memijak bumi kedua matanya telah menyapu keadaan sekelilingnya. Dan tampak di bagian timur taman bunga sesosok tubuh orang ia mengenali itulah Chiukong. Aku mendengar nafas orang di luar jendela tapi waktu ku tegur tidak ada jawaban, apakah lo Chiampu Em melihat orang itu ya ku lihat seseorang sedang mengintai ke dalam kamarmu, maka ku hajar orang itu, akibatnya membuat si Yau Chu Jin kaget saja siapa orang itu. Kenapa tidak diciduk orang itu mengenakan topeng, sukar dikenali. Waktu ku serang ia melarikan diri keluar tembok, saat inilah terdengar teriakan tertahan dari arah kamar, Kong Chu, Tiong Giok jadi kaget, dengan cepat ia kembali ke dalam kamar, begitu ia masuk, tubuhnya bersampelokan dengan tubuh seseorang yang mau keluar dari kamar. Dengan satu gerakan, menangkap naga, orang itu dicetalnya. Tapi lengannya meresakan benda lunak, seolah-olah bantal guling adanya. Ia menjadi kaget, sebelum tahu apa yang terjadi, kembali sesosok tubuh mencelat pergi. Tiong Giok tahu dirinya tertipu musuh, sebelum ia sempat mengejar musuh sudah kabur keluar kamar. Ia bisa lolos dari tangan in Tiong Giok, tapi tak berferpikir masih ada Chiukong. Tubuhnya disambut pikilan maut si mata satu dengan telak. Locian Pue, tangkap hidup-hidup teriak Tiong Giok. Tapi sudah terlambat, orang itu telah terjungkal dan tak berkutik lagi. Tiong Giok menghampiri, orang itu berseragam hitam dan bertopeng. Begitu diperiksa nyatanya sudah mati. Topengnya diangkat, dan orang itu bukan lain daripada yang mengaku sebagai lima, seorang pelayan baru tadi. Sayang ia sudah mati, katain Tiong Giok. Mereka cepat-cepat memeriksa keadaan Inhok. Orang tua itu menggeletak di lantai, punggungnya tertancap sebelah belati, napasnya begitu lemah. Tiong Giok buru-buru menutup jalan darah punggung Inhok dengan satu totokan. Waktu mau mencabut belati Chiukong cepat-cepat mencegahnya, jangan serunya. Kenapa? Lihatlah tempat yang terluka berwarna hitam, sedikit pun tidak mengeluarkan darah, menandakan belati ini sangat beracun. Bila mana dicabut jiwa segera melayang sedangkan kita memerlukan sesuatu keterangan darinya apakah jiwanya tak dapat ditolong Chiukong menggoyangkan kepala sambil mengeluh? Ia sudah tua, lukanya begini berat, susah menolongnya semua ini akibat kelalaian ku, ai, cepat-cepatlah tanyakan kepadanya apa yang ingin kau tahu. Tiong Giok menotok jalan darah kesadaran di tubuh jungos tua itu, dalam sekejap Tiong Giok bisa membuka matanya, ditatapnya majikannya dengan matu sayu. Air matu, tuanya tampak tergenang, mulutnya kemak kemik tapi tidak mengeluarkan suara sepatah pun. Melihat ini Chiukong cepat-cepat melakukan totokan di sebelah kiri dadanya, dan membuat Inho bisa berkata-kata dengan perlahan. Kong Chu, lekaslah, berkatalah perlahan-lahan, penjahat itu sudah dibunuh, jangan khawatir lagi Inho menganggukan kepala. Aku tahu lima itu adalah utusan Pog Tianpang yang sengaja dikirim ke sini untuk mengawasi kita, lo ya, kata Chiukong, waktu sangat sempit lekaslah kata Kana yang perlu saja pergilah ke kuburan, dan masuk ke kupel kiri, di tiang ketiganya bagian bawah, terdapat sebuah gelang kecil, tariklah tiga kali panjang sekali pendek, suaranya segera hilang tak terdengar lagi. Xiao Chu Jin lekaslah ke sana, soal di sini serahkan kepada ku desak Chiukong. Inho adalah jongos yang setia, ku harapkan lo Chiampue bisa menolongnya, legakan hatimu akan kuusahakan sedapat mungkin dengan menyeka air mata, In Tiong Jiok meninggalkan tempat itu, menuju ke perkuburan. Dengan cepat ia telah sampai di tempat tujuan, segera ia memeriksa tiang-tiang yang berada di kupel itu, semuanya ada lima, dan benar saja di salah satu tiang itu terdapat sebuah gelang-gelangan. Ia menurut apa yang dikatakan Inho, tiga kali menarik panjang dan sekali menarik pendek. Baru pula ia melepaskan gelang-gelang itu, di belakang tubuhnya berkesiurlah angin dingin. Tapi secara refleks ia melakukan tangkisan dengan pedang hal hiat kiam. Begitu senjatanya bentrok dengan senjata si pembokong, tubuhnya sudah berbalik. Nampaklah musuh membengong mengawasi senjatanya yang telah buntung. Sedangkan ia sendiri pun menjadi terbengong. Engkau, ah, katanya tanpa disadari. Kiranya entah sedari kapan pintu yang terdapat di samping kuburan telah terbuka, pembokong itu keluar dari situ. Ia adalah seorang gadis berbaju merah, yang selalu menjadi buah pikiran intiong giok, yakni bukan lain dari Wanjie adanya. Wanjie pun terperanjat melihat kekasihnya berada di depan mata, tanpa sadar ia mundur-mundur beberapa langkah. Engkau, engkau, ya aku intiong giok. Wanjie lupakah kepadaku setelah terpukau beberapa saat? Wanjie segera sadar, pedangnya yang buntung dilemparkan, tubuhnya maju melompat, masuk ke dalam pelukan tiong giok. Seduh sedannya segera terdengar, ku tahu engkau pasti pulang, dan benar saja dugaanku ini, suaranya terputus-putus isak tangisnya, ia tidak sedih melainkan rasa haru dan girang, membuatnya hujan air mata. Tiong giok merasakan bahagia di saat itu, penuh omongan yang akan dikatakan, tapi tak tahu harus dari bagian mana mulai pembicaraan. Sejenak mereka terbenam dalam kehangatan jiwa remaja, tanpa berkata-kata. Wanjie, baik-baikkah selama berpisah akhirnya Tiong giok membuka mulut. Wanjie tidak menjawab, ia lebih senang membenamkan dirinya semakin keras ke dalam pelukan kekasihnya. Wanjie kenapa engkau berada di sini? Aku sudah setahun tinggal di sini, menantikan kedatanganmu setahun lebih diam di dalam kuburan Wanjie menganggukan kepala, bagaimana kau tahu aku di sini? Tentu Inhok yang memberitahu bukan hanya memberitahu soal menarik gelang-gelangan itu, dan tidak mengatakan engkau berada di sini. Ini pantasanku dengar bel berbunyi tiga kali panjang sekali pendek, tapi waktuku buka pintu kuburan bukan Inhok yang menarik bel, hampir-hampir aku melukaimu kata Wanjie. Apalagi yang dikatakan Inhok tidak ada lagi, hanya mengatakan itu saja jawabin Tiong giok. Sejak ini aku baru sampai di rumah, tak kira beberapa jam di rumah, Inhok sudah dilukai kaum Pok Tianpang, di dalam keadaan luka parah itu ia menyuruhku cepat-cepat kemari, jika begitu jangan mengobrol saja di sini, kemarilah ku perlihatkan seseorang padamu, siapakah dia setelah bertemu engkau akan tahu sendiri, jawab Wanjie seraya melepaskan diri dari pelukan kekasihnya dan cepat-cepat menuntun Tiong giok ke pintu kuburan. Biarpun diliputi rasa herannya, Tiong giok tidak menanya ini dan itu, ia mengikuti saja kehendak kekasihnya itu. Saat mereka mau masuk, tiba-tiba terdengar suara dari belakang. Mereka kaget dan berpaling dengan berbareng. Tampak dua gadis berbaju kuning dan seorang lelaki berbaju. Hijau menghampiri mereka. Gadis-gadis itu segera memberi hormat kepada Wanjie dan bertekuk lutut. Oh oh, kiranya engkau berdua seru intiong giok tanpa terasa. Ya, jawab gadis-gadis itu, kami ini adalah siau hang dan siau eng sedangkan lelaki itu dengan sedekap tangan memberi hormat. Wankounio, kenalkah aku Wanjie dengan wajah tak senang berkata acuh, kiranya licit long, melihat dandananmu ini agaknya engkau naik pangkat. Bukan berkat rejeki dari Wankounio, aku dijadikan ketua renting dingkel liucung. Apa maksud kedatanganmu kesini? Mau memaksaku pulang? Kami tak berani menyuruh Kounio pulang, kata siau hang, tapi sedang menjalankan tugas dari lo cucong agar Kounio kembali ya. Persoalan memang tak seberapa, sambung licit long. Bila mana Wankounio tidak mau menikah dengan siau pangcu, apa salahnya memberitahu pada lo cucong dan tidak usah kabur-kaburan bukan engkau memberi nasihat atau ngejek aku mana berani memberi nasihat ataupun mengejek, aku mengatakan apa yang terkandung di dalam hatiku, kata licit long. Karena Wankounio sangat disayang oleh lo cucong maupun pangcu, segala kesalahan kecil itu tentu bisa dimaafkan dan tak usah Kounio kabur dari sana memang benar, sejak kecil aku dibesarkan oleh mereka, andai kata mereka menyuruh aku mati aku pun tak membangkang, tetapi kalau menyuruh kawin dengan orang yang tidak kusukai akibatnya begini, kutinggalkan mereka kini lo cucong sudah menyesal. Menghendaki Kounio pulang ku kenal betul watak lo cucong, tak ada menyesal, maka tak perlu kau membujukku Kounio seru Syao Eng dan Syao Hang dengan berbareng. Sudahlah jangan mendesaku, kata Wanjie, antara aku dan kalian namanya saja Nona dan Pelayan, sebenarnya melebih saudara kandung sendiri. Aku tak mau menyusahkan kalian dan kemohon kalian pun jangan mendesaku, Kounio memperlakukan kami begitu baik, maka ada beberapa patah yang bagaimanapun harus kami katakana. yakni lo cucong telah mengeluarkan pengumuman, jika Kounio tidak mau pulang lagi, akan dianggap sebagai pengkhianat. Coba pikirkan, maksud kalian bila aku tidak ingin pulang akan dilakukan dengan kekerasan. Kami ini mana berani kata Syao Eng dan Syao Hang Seraya mundur beberapa langkah dan bertekuk lutut, kami mohon Kounio diharap kembali. Hanya itu, Wanjie jadi melongo menghadapi kedua pelayan yang setia itu. Kenapa lo cucong mengetahui aku di sini? Sejujurnya tidak ada seorang anggota Poktian Pang yang tahu Kounio berada di sini, kata Syao Eng. Tapi orang-orang Goliu Chung selalu memasang meta, begitu In Kongcu masuk ke daerah Ekciu mereka segera memberi laporan ke pusat. Pangcu beserta kami segera menyusul kemari, apakah suhuku pun datang benar? Jawab licit long, beliau berada di Nko Liu Chung Wanjie menarik napas, wajahnya berubah pucat, dan tidak bisa berkata apa-apa lagi. Matanya memandang pada Inti Yong Jiok dan pintu kuburan, begitu sayu dan berkaca-kaca. Sesaat telah berlalu ia baru membuka mulut, jika suhuku sudah datang, segera ku temuinya, sekarang ku minta kalian pulang dulu, besok baru ku temuinya terima kasih atas kesediaan Kou Nio, kata Syao Hang dan Syao Eng sambil bertekuk lutut. Pergilah seruan Jie. Kedua pelayan itu bangkit dari tanah dan memberi hormat lagi, licit long pun mengucapkan terima kasih baru berlalu. Wanjie apakah benar engkau akan kembali ke poktian pangtanya Inti Yong Jiok? Sungguh pun aku tak mau, dalam keadaan begini harus mau juga bagaimana aku akan mencegah engkau kembali ke sana. Baiklah, kata Wanjie. Setahun lebih ku tunggu engkau kembali, banyak soal yang akan dibicarakan, marilah turut denganku terus diajaknya Tiong Jiok masuk ke dalam kuburan. Begitu pintu ditutup lagi, keadaan sangat gelap bulita. Wanjie menyalakan lampu pelita dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Jangan bersuara dan jalan perlahan-lahan, orang tua itu entah sudah bangun entah belum. Tak baik mengganggunya, siapa orang itu? Wanjie tak menjawab, ia menuntun Tiong Jiok menghampiri dua peti mati. Kuburan ini cukup luas, bagi mereka cukup leluasa untuk bergerak. Wanjie menghampiri ke salah satu peti, dan mengangkat tutupnya dengan mudah. Tiong Jiok melongo ke dalamnya, ia tidak mendapatkan jenazah orang tuanya, peti itu kosong melompong. Dan merupakan sebuah jalan rahasia yang berbentuk terowongan di bawah tanah. Apakah peti yang satu ini kosong juga? Tanya Tiong Jiok. Tidak jawab Wanjie, itu peti ayah melalui kemanakah jenazah ibuku. Sebenarnya inilah peti ibumu, kini sudah dipindahkan ke kamar rahasia yang berada di dalam tanah. Kenapa engkau memindahkan jenazah ibuku Wanjie tidak menjawab. Ia melangkah masuk ke dalam peti itu, Tiong Jiok mengikuti dari belakang. Terowongan itu, bertangga yang menurun ke dalam tanah. Setelah melalui tangga itu, mereka harus melalui terowongan pendek, dari sini masuk ke sebelah pelita kecil. Wanjie menggantungkan pelitanya. Mendapatkan bahwa kamar itu terdiri dari dua ruangan, depan dan belakang. Ruangan depan dijadikan sebagai ruang tamu, sedang ruang belakang berhorden dan dijadikan kamar tidur. Duduk dulu, kata Wanjie dengan perlahan. Wanjie siapa yang sedang tidur itu kecuali ibumu, ada siapa lagi tidakkah ibuku sudah meninggal dunia. Aku minta jangan keras-keras, nanti ibumu kaget aku ingin melihatnya, apakah ibuku itu masih hidup atau sudah mati. Ku minta engkau jangan bergurau Wanjie. Siapa yang bicara tiba-tiba dari kamar tidur itu terdengar suara parau. Ini gara-garamu membuatnya terbangun, kata Wanjie. Ibu sudah bangun Tiong Jiok tidak bisa menahan emosi lagi. Ia mendahului Wanjie masuk ke kamar dan terus memanggil-manggil. Ibu. Ibu, aku sudah kembali di kamar itu terdapat sebuah balai, yang dibaringi seorang tua berambut putih. Oh Tiong Jiok, engkau telah kembali Tiong Jiok segera merangkul ibunya. Ya bu anakmu yang berdosa dan tak berbakti ini telah kembali, akhirnya engkau kembali juga nak, kata orang tua itu sambil mengusap-usap kepala anaknya dengan penuh kasih sayang. Bu, kenapa dengan matamu ini tegur Tiong Jiok dengan kaget, karena melihat ibunya seperti tidak melihat dirinya saja. Pertanyaan ini membuat orang tua itu tersenyum sambil menangis, tidak kenapa-napa. Tadinya memang sudah berpenyakitan, ditambah menangis saja pada hari-hari belakangan ini, sehingga tidak melihat lagi Tiong Jiok menjadi sedih, dirangkulnya ibunya rat-rat sambil menangis dengan kerasnya. Ibu dan anak bertangis-tangisan menjadi satu membuat Wan Jie turut menangis, mereka menangis sepuas-puasnya. Akhirnya Wan Jie juga yang sadar terlebih dahulu, didorongnya Tiong Jiok dengan perlahan dan dibisikinya. Jangan menangis, tak baik membuat ibu bersedih, kita harus membuatnya senang. Tiga tahun ku tinggalkan rumah tak ku sangka keadaan yang tenang dan tenteram jadi berantakan begini tragis. Untung Tuhan masih mengasihani, masih dapat bertemu dengan ibu, kalau tidak, entah bagaimana perasaan hatiku ini. Aku anak durhaka dan berdosa pada orang tua karena Wan Jie aku bisa hidup sampai sekarang, ketahuilah dia telah ku jadikan anak angkat kebaikan dari Wan Jie takkan ku lupakan untuk selama-lamanya kata Tiong Jiok. Ibu dapatkah menceritakan apa yang telah terjadi, sewaktu aku tak di rumah sejak engkau meninggalkan rumah dan pergi ke markas Pok Tianpang, siang dan malam membuat kami bersedih dan khawatir, ayahmu sampai sakit dan tak bisa bangun dari ranjang. Sewaktu akan meninggal dunia, Wan Jie datang kemari, darinya kami mengetahui bahwa engkau telah meloloskan diri dari sarang Pok Tianpang. Hal ini membuat kami bersuka tapi membuat kami cemas juga, karena orang-orang Pok Tianpang datang ke sini untuk mencelakakan kami. Untung Wan Jie sangat pandai, ia memberikan aku abad pula selama lima hari lima malam dan menyuruh Inho membuat kuburan istimewa. Waktu ayahmu meninggal, ia mengatakan aku pun meninggal dunia sehingga orang-orang Pok Tianpang kena dikelabui. Sungguh pun begitu waktu jenazah kami dimasukkan ke dalam peti, orang-orang Pok Tianpang pada banyak yang datang untuk mencek benar tidaknya tentang kematian kami ini. Untunglah mereka kena ditipu. Dan sejak itu kami bersembunyi di dalam kuburan ini, sedangkan soal makan dan lain-lain, Inhoq yang melakukan dengan diam-diam. Di samping melewakan hari, kami pun sangat mengharapkan engkau kembali, nyatanya harapan kami tidak sia-sia, kau benar-benar kembali. Andai kata tiada Wan Jie mungkin aku sudah mati, atas ini engkau harus berterima kasih kepadanya, ibu untuk apa mengatakan begitu, membuat aku malu saja kata Wan Jie. Ku ingat waktu berada di markas Pok Tianpang jika tidak ada Wan Jie aku pun mungkin sudah mati. Budi ini sangat besar sekali dan belum bisa kubalas, kini ditambah lagi dengan soal ibu, Budi itu bertambah tebal dan entah bagaimana harus kubalas, engkau jangan mengatakan begitu, sejak aku meninggalkan markas Pok Tianpang tidak mempunyai rumah, untung ibumu mau mengaku anak kepadaku dan membuat aku mempunyai tempat tinggal, atas ini seharusnya akulah yang mengaturkan terima kasih kepada keluargamu. Jika tidak kau sebutkan aku sampai lupa bertanya, kata Inti Yong Giok sendiri tersenyum meringis. Dengar-dengar engkau telah menikah dengan Pek Suhengmu bukan? Kemudian kenapa engkau melarikan diri dari sana hektometer untuk apa bertanya soal itu? Aku ingin tahu saja memang kenapa. Katanya Pek Kiam Hang pun turut kabur bersamamu bukan untukku? Memang kenapa Pek Suheng adalah orang aneh, sejak kecil tidak mempunyai seorang sahabat pun. Tapi sejak kenal dengan mutabiatnya banyak berubah dan menganggap engkau lah satu-satunya sahabat yang mengerti keadaan dirinya. Karena inilah waktu kami dinikahkan, bukan saja tak setuju ia pun menentangnya dengan keras, karena ia tahu bahwa aku. Untuk inilah kami minggat dari sana kini di mana ia berada entahlah. Kami sudah lama berpisah satu sama lain, gara-gara ketemu Tong Teng Cip Kiam di Telaga Si O. Sebenarnya ia anak yang baik, dikarenakan suasana yang menekan, membuatnya menjadi manusia aneh. Bila mana bertemu lagi aku harus bergaul terlebih rapat dengannya, Wanjie menarik napas perlahan, penuh kedukaan. Kupikir, sebaiknya engkau jangan bergaul terlalu rapat dengannya, memang kenapa apakah engkau lupa dengan tanda luka di punggungmu di dunia ini banyak yang mempunyai tanda luka di punggungnya, kebetulan aku pun memiliki tanda ini, mana boleh ditentukan begitu saja sebagai musuhnya ini, bukan kebetulan. Dirimu pasti bersangkutan dengan kematian ayahnya Pek Suheng, ku dengar sendiri Pek Kiam Hang mengatakan ayahnya dibunuh seorang jago silat, sedangkan ayahku bukan ahli silat, jika tidak percaya, tanyakanlah pada ibuku, justru karena sudah menanyakan hal ini kepada ibumu, aku baru berani mengatakan begitu Tiong Giyok menoleh kepada ibunya dengan wajah bertanya-tanya. Sebelum ia menanya, ibunya telah menganggukan kepala membenarkan Wan Jie. Sedikit pun tidak salah, kata orang tua itu. Tiong Giyok semakin heran, seolah-olah ia tak percaya pada pendengarannya sendiri. Apakah ayah pandai bersilat tegurnya dengan heran? Tidak kelalu kenapa ayah bisa membunuh orang Kang Ong? Seng ibu tidak menjawab, ia menyuruh Wan Jie mengambil sesuatu benda dari lemari. Seng gadis dengan cepat telah mengambil suatu kas kecil dari lemari. Orang tua itu menyambut kas itu dengan lengan bergetar, air matanya pun entah bagaimana menetes turun. Tiong Giyok dengarkan baik-baik ceritaku, jangan kaget, jangan pula sedih, kejadian ini lambat laun harus engkau ketahui juga, apakah yang ibu akan katakanah? Dan apapula isinya kas ini? Kas ini berisi suatu rahasia besar tentang dirimu. Selama belasan tahun ku rahasiakan, kini ku rasa sudah tiba saatnya untuk kau ketahui semua itu. Tapi sebelum ku buka rahasia ini, sebaiknya engkau perhatikan isinya kas ini segera ia membuka kas itu. Dengan cepat Tiong Giyok melongo ke dalamnya, ia melihat kerudung bayi yang sudah lapuk dan bernodada serta pakaian anak kecil yang berdarah juga. Apa artinya benda-benda ini bu coba kau jemreng dan kau perhatikan baju kecil ini Tiong Giyok membuka baju kecil itu, tampak digabian pundak kirinya robek, dan di bagian dalamnya tersulam dua huruf kecil berbunyi sianggan. Baju kecil ini satu-satunya bukti yang menyangkut tentang rahasia dirimu, sedangkan dua huruf sianggan itu dapat dijadikan unsur untuk engkau mencari ibu kandungmu, ibu, maksudmu aku ini, ya, engkau bukan Shin, engkau hanya sebagai anak pungut kami ibu, seru Tiong Giyok dengan nada gemetar. Tiong Giyok tenanglah pintawan Jiye. Tiong Giyok mengjeleng-gelengkan kepalanya, air matanya mengembang di kelopak matanya. Tidak. Semua ini bohong. Bohong.